Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mengkotbah bahan Alkitab kita yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Begini pirmannya. Sebelum aku membentuk engkau dalam merhaim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku akan menjawab. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau, kuutus. Haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian pirmankuan. Nah, dalam Alkitab tersebut, kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sebelum kita lahir di dunia ini, kita belum kenal itu namanya semua. Belum kenal, misalnya belum kenal apa itu rumah dan apa itu dan sebagainya. Nah, sini saya ingin mengkutbahkan dan kita diajarkan untuk takut akan Tuhan. Dan janganlah engkau takut kepada manusia karena kita diciptakan oleh Tuhan, bukan manusia. Sebab kita ini masih muda dan janganlah kita berbuat yang enggak-enggak. Misalnya, kita tidak boleh narkoba, kita tidak boleh merokok. Itu mengganggu kemudahan kita. Nah, kita harus menjadi anak-anak yang berkat maupun kepada orang-orang, kepada Tuhan Yesus. Kita harus takut kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus lah menciptakan kita dari rahim ibu kita. Siapapun engkau, kita harus menjadi anak yang berguna bagi orang-orang dan takutlah kepada Tuhan Yesus. Karena kita, aku dan semuanya itu anak Tuhan Yesus. Dalam kitab Iremia tadi, kita belum membentuk dalam rahim ibu. Kita masih di dalam perut ibu. Dan kita belum keluar dari kandungan. Aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, tetapi Tuhan berpindeman kepada kita. Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi, kepada siapapun engkau, Tapi aku bodoh. Aku utus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Dan janganlah takut kepada mereka, Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Nah, demikilah firman Tuhan. Maka, Maka kita diajarkan untuk saling membantu, Saling menolong, Dan menjadi anak yang berguna. Tuhan tidak mau anak yang, Tuhan tidak mau anak yang, Penerkobaan, Pemerokokan. Tuhan mau kita menjadi anak yang berguna, Untuk bangsa, negara, dan orang-orang sekitar kita. Dan maka itulah, Kita harus, Sopan. Menghargai orang-orang, Tidak merokok, Tidak narkoba, Dan lain sebagainya. Kita diajarkan oleh orang tua, Tuhan Yesus, Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena aku dan kamu, Diciptakan Tuhan Yesus, Bukan diciptakan manusia. Dan janganlah, Kamu tergoda oleh, Manusia. Karena, Manusia itu, Bisa membunuh kita. Nah, Dalam, Yeremia tadi, Sebelum, Kita, Mengenal, Tuhan, Dan sebelum, Kita keluar dari kandungan, Kita telah, Mengunduskan, Engkau. Aku telah menetapkan, Engkau, Menjadi, Nabi-Nabi, Bangsa-bangsa. Maka, Dalam kitab 6 tadi, Maka aku akan menjawab, Ah Tuhan Allah, Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, Sebab, Aku ini masih muda, Tetapi Tuhan berpilman kepada aku. Janganlah katakan, Aku ini masih muda, Tetapi, Kepada siapapun engkau, Kuutus, Haruslah engkau, Pergi, Dan, Apapun yang kuperintahkan kepadamu, Haruslah kau sampaikan. Begitu tadi pirmannya. Dan ayat ke-8, Bercerita tentang, Janganlah takut kepada mereka, Sebab, Aku menyertai engkau, Untuk melepaskan engkau, Dan, Demikianlah, Pirman Tuhan. Sebelum kita, Membentuk dari rahim ibu kita, Kita telah diajarkan. Dan, Pesan saya, Jadilah anak yang berguna, Bagi, Nusa dan bangsa. Dan, Kita, Dilahirkan, Untuk menjadi anak yang berkat. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Terima kasih, Karena aku memberikan kami, Kesehatan di siang hari ini. Tuhan Yesus, Kami sudah mendengarkan, Isi peruanmu, Kiranya peruanmu dapat berguna bagi kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kujadikanlah kami, Anak yang berkat, Dan berguna bagi orang-orang, Dan bangsa, Dan negara. Inilah doa kami, Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus, Kami berdoa. Amin. Selamat siang semua. Terima kasih. Saya, Adi Reyani, Berginting, Dari Runggun, Paya Itik, Dari Runggun, Paya Itik, Mengkotbahkan, Cerita, Yeremia, Yeremia, Satu, Ayat, Lima, Sampai, Delapan. Bertema, Aku dilahirkan, Untuk menjadi berkat. Amin. Haleluya.